Hai hmm gimana kabarnya semua disini gua bakal lanjut ya video gua gua pertama sorry banget gua bisa upload secara teratur karena eh belum tentu gua ada waktu luang terus karena enggak mood guys ya taulah mood-moodan ya Nah disini gua bakalan ngoprek aplikasi lagi tapi pakai apk tool M sering sih gua pakai apk tool M cuman ternyata jarang orang yang pakai apk tool M itu untuk yang bener-bener ngoprek apk padahal apk tool M itu eh sama powerfulnya kayak apk editor atau empty manager bahkan disitu ada tool yang tidak bisa kita dapetin di apk editor atau empty manager yang non-vip gitu Nah langsung aja ya eh nanti bakalan gue contohin mungkin ngedit string aplikasi ini ya aplikasi yang ini nih round foto itu nah wah buka dulu apk apk tool M nya Nah kalau gini klik accept nah izinkan accept ini opsional ya attention ini kalau kalian download kalian bakalan download file yang dibutuhin di HP kalian untuk supaya apk ini bisa berjalan dengan baik di HP kalian serang gua download ya ini bakal gua download tapi enggak sekarang cancel aja dulu kalau ini gua notrimen aja ya udah gitu gua ubah dulu bahasanya jadi jadi bahasa Indo gitu Kak sama temanya jadi tema agak dark gitu ya klik ke titik tiga di pojok kanan atas terus ke setting ke bagian sini application terus kita Scroll cari yang namanya language ganti ke bahasa Indonesia udah gitu kita ke nah ini nih cara ngubahnya kalau ini udah ke checklist ya Kak jadi kalau tema sistem kali itu tak ya jadi ikut dark tapi karena sistem gua ya bahwa Android gue belum support dark mode jadi ya gini caranya kita non-aktifkan atasnya juga tempat-tempatnya non-aktifkan jadi dia ada ketika kembali-kembali udah jadi udah jadi gini batal ya Nah disini jangan bingung dulu ya gimana sih kayak gini cuman ini nah mungkin ada yang masih agak bingung nah disini fokus ya ada tiga tab disini nah tab ini yang dua ini ya film aduh file manager guys file manager sama aja kayak HP kalian gitu mt-manager juga kayak gitu kan sama aja itu folder di HP kalian tuh tuh kayak perhatiin disini sama aja sebenernya ya folder apa namanya Instagram mt2 itu oke WhatsApp ya gua pakai WhatsApp mode terus disini di penyimpanan penyimpanan eksternal jadi kartu SD itu loh yang kalian beli di counter terus bisa kalian copot gitu itu disini penyimpanannya nah di sebelahnya untuk kita ekstrak aplikasi gitu nah disini ya mungkin gua bahas dulu disini yang menulis ini nah kalau mau disortir ya ini untuk menyortir ya dia mau dirutin yang yang beberapa namanya dari nama ABCD gitu maksudnya yang nama yang type size time gitu yang beda-beda kalau ini kan name reverse itu berarti dibaliknya misalnya aja dari ABC dari CBA gitu oke aja lalu disini ada nama filter kekir langsung teritorinya nanti kalian bisa coba sendiri nama diretorinya misalnya apa ya Nah dia bakal kalau nyariinto langsung veure Q sama inilah yang dicari ini nih nah langsung ada lagi jadikan sebagai direkter home itu ya dia bisa nggak di internal kalau eksternal nggak bisa misalnya kita komedia mau nggak ada jadi发� sebagai eh bukan ya maksud gua kalau ini bisa terhorm cuman kalau yang ini itu directory output jadi nanti aplikasi yang bakal kita ekstrak itu eh nyimpannya di menderita dimana gitu loh maksudnya nah contohnya gini misalnya dan ada-ada pilihan biar kita bisa langsung locat ke directory output sekarang set nah ini directory outputnya yang bawaannya itu apk tool M jadi aplikasi yang kita ekstrak ya entah dia mentah udah di-split atau belum itu bakal di folder ini gitu loh maksudnya nanti kalau kita keluar misalnya mau di Instagram nah nanti kalau kita tetap apa namanya tetap terapkan sebagai directory output nanti nipunya bakal di directory Instagram nanti Instagram gitu dia kelah ya tahu kalau ini directory home jadi kita setiap bukanya bukan nol lagi bukan penyimpanan internal itu langsung ke folder Instagram gitu terus tambah ke bookmark tahu lah ini ditambah ke bookmark ya terus kita masuk lagi kita tambah ke bookmark nanti kalau kita cek di bookmark nah kita bisa langsung loncat-loncat ke directory nya gitu ke filenya ke foldernya nah ya foldernya udah ya udah tahu lah pokoknya ya di sini kalau ukuran activity sama yang terpat nanti kita bahas belakangan aja ya terus aplikasi di sini kita bisa ekstrak aplikasinya di sini ada aplikasi terinstall nah nanti nanti lagi pernah ini apa namanya aplikasinya ya round foto jadi RR bisa langsung cari ada ya round foto nah nah pas banget ya kalau background eraser ini ya kita klik ya misalnya ya ini ada pilihan ekstrak nah nanti ke ekstraknya nanti dia filenya berupa file apk nah kalau tapi kita nggak pilihan ekstrak ya karena ekstrak kan cuma mengekstrak tapi kalau kita mau upgrade kita harus ke decompile nah kalau ini tuh pisahkan itu artinya aplikasinya itu butuh di mergi dulu jadi aplikasinya masih split gitu loh masih belum apk nah ini ada pilihan anti split nih nah kalau kita klik ini nanti dia bakal ekspor dekompilasi nanti langsung di mergi jadi outputnya jadi apk nah kalau enggak kalian cuma klik yang ekstrak ini dia bakal ke ekstrak cuman ya dia apk es gitu jadi anti split ini otomatis ngekstrak tapi udah di mergi dulu nah jadi nanti tapi kita pakainya di di kompilasi sumber daya itu nah mendekompilasi mungkin dia tetap di mergi ya cuman dia keluarnya outputnya itu apk mentah itu masih bisa kita coding masih bisa dioprek lagi gitu itu dia bakal menghap menggabungkannya selesai kita langsung pergi ke nah langsung kita kearahin ke projek kita bisa kita kembali ya bisa untuk pencet ini atau pencet yang ini atau yang ini ya terserah kalau ini bisa-bisa nah kawan-kawan ya tuh biar enggak ini kita pilih ya kita yang lain kita hapus dulu biar enggak kalau bahasa Jawa itu nyindri petri peti itulah nah kita bisa hapus pakai tombol ini hapus aja hapusnya itu loadingnya tuh satisfying itu guys suka jago ngeliat kayak gini tuh menghapus loadingnya tuh nah udah gitu nah ini nanti kalau udah selesai kita operate ada tombol ini dikompilasi proyek ini dikompil nanti jadi file apk nah contohnya kita bakalan ubah apa ya tulisannya nih misalnya kamera album info ini ya ke rest nah kalau ini ke value ya Hai bentar kalau kalian perhatiin aduh kalau antarmukanya kalau UI ya kalau ininya ya itu mirip empty manager cuman seininya itu miripnya sama apk editor malahan guys tuh ke value dia ada folder value tuh ntar value doang ya kita milihnya tuh value tuh ada langsung yang ke string ya kita string kita kalau string ini sebenarnya kita bisa di nih ya kita word apa inilah ya tuh nah terus kita terus suri aja telusuri apa namanya kamera ya camera kamera berikutnya berikutnya lagi berikutnya berikutnya Hai berikutnya tuh tuh kamera nah ini nih kamera misalnya eh kompor lah misalnya kompor terus nah ya info album nah ini udah satu ini ya malahnya info misalnya korek Hai udah udah gitu aja oke kembali ya kayak ya ini ya tapi ada kelebihannya misalnya kita udah kesini kita ke Hai bols nah di kita bisa ganti-ganti ininya tuh terlangsung nah langsung beralih ke yang baru kalau kita buka semali juga bisa nih misalnya kita Aduh hai 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 masuk ke semali ya rest nah itu klasestiknya Hai eh dikompel bisa sih Oh iya tadi di ceklis enggak sih bisa dikompel bisa oke ya file deksnya kalau apk yang di mergi itu kalau gini ya kalau apk yang tadi itu kan ini kan split ya jadi nextnya masih bentuk klasis dx nanti kalau tadi yang di ekstrak itu apknya enggak di apa enggak ada tanda merah tuh yang harus di mergi dulu dia deksnya sudah apa ya berbentuk folder semalunya kayak ada apk editor sih ya Hai ini eh pas-pas apa namanya kebetulan nemu yang ini nih ah oke oke aja Oh dia mengkompelasi Hai banyak sih ya ini masuknya dikompelasi prek ini gunakan apa apt2 oke nah dia mengkompelasi Hai banyak sih ya Hai banyak sih ya ini nanti kedepan ada lagi nggak nanti gua bahas yang pakai apk tool M ini biar kalian tahu biar kalian semua tahu seberapa for fullnya sih si apk tool M ini nah dah kita bisa install langsung tapi eh di sini gua mau an install dulu aja yang ini hai 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 Aduh bener Hai mongkar Hai wih mongkar nah nah disini kita sentah Hai Woi udah jadi ya Nah di sini kan kalau belum ke install di proyeknya di sini ya ada folder apa file apknya ya Nah langsung kita install aja bisa nah bisa pohon fotonya hai 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 sedar Hai kita buka coba for close nggak apalah mental dah Hai di zinkan nah kita lihat nah ya nggak jadi nggak jadilah dah ya itu contoh simpelnya ya ini gua rasa udah cukup ya gua jelasin basic-basicnya oke bisa habisnya kalian langsung praktekin aja siplah Hai ز Terima kasih.